Pemirsa dalam acara penyerahan piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, pemerintah Kabupaten Batanghari juga menjadi sorotan tajam oleh Direkturat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Bagaimana tidak dalam acara tersebut, Batanghari juga banyak mendapatkan temuan pada anggaran tahun 2020. Beginilah suasana pada saat di ruang pola kantor Bupati Batanghari pada selasa 2 November 2021. Pemerintah Batanghari yang mendapatkan piagam penghargaan opini wajar tanpa pengecualian ini, mendapat sorotan tajam atas jumlah temuan yang meningkat pada tahun 2020. Temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jambi, sedikitnya mencatat ada 25 temuan pada saat mengaudit anggaran pada tahun 2020 silam. Temuan ini lebih banyak dibandingkan pada tahun 2019 silam yang hanya ada 6 temuan. Temuan tersebut terdiri dari 2 temuan pada laporan keuangan daerah, 4 temuan pada bidang pendapatan, 1 temuan pada kas daerah, 3 temuan pada bidang aset, dan 15 temuan pada anggaran belanja daerah. Banyaknya temuan ini juga merupakan cambuk bagi pemerintah Batanghari, meski tetap mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari Direktural Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Direktural Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Kabupaten Batanghari menjadi sorotan dan catatan yang perlu dievaluasi dalam temuan yang diaudit oleh BPKRI. Dikatakan Supendi, Usai memberikan piagam WTP bahwa temuan untuk di Batanghari meningkat drastis dari tahun sebelumnya, sebab pada tahun 2019 Batanghari hanya ada 6 temuan saja. Namun pada anggaran tahun 2020 sebanyak 25 temuan di berbagai bidang. Supendi berharap Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap temuan tersebut. Meski demikian banyak temuan, Batanghari tetap mendapatkan piagam WTP. Sebab tidak semua yang menerima WTP tidak memiliki temuan, dan yang terpenting semua temuan tersebut sudah dituntaskan. Dikatakan piagam penghargaan opini WTP 2020 dan juga pelakang yang 6 tahun berturut-turut kepada Kabupaten Batanghari karena bisa menerima opini WTP-nya. Walaupun memang tahun 2020 ini temuannya meningkatnya drastis, tapi itu hanya secara jumlah. Tentunya teman-teman BPK sudah mempertimbangkan bahwa walaupun jumlahnya tinggi, tapi masih dalam koridor yang masih diberikan opini WTP. Yang penting adalah bagaimana dari pemerintah daerah ini untuk menindaklanjutkan temuan-temuan tersebut supaya tidak terulang di tahun 2021 dan seterusnya. Terima kasih telah menonton!